Hai iya halo sekarang saya mau bahas saham ya Bagaimana saya bisa untung 24.000 ya ini untuk POWR nah di dalam POWR ini saya belinya itu dari tanggal berapa ya kemarin lupa saya kalau disini enggak kelihatan ya kalau pakai HP itu nanti kelihatan disini enggak kelihatan ya ini saya belinya lupa saya tanggal 29 kalau enggak salah ya eh langsung aja ya Bagaimana caranya saya kok bisa beli saham POWR ini sudah saya simpan ya ini seharusnya kemarin itu enggak saya beli ya ini rata-rata saya 610 ya 610 kemarin 605 terus saya beli lagi ya berapa lot gitu lupa saya ya di sini bisa dilihat ini 610 ya sekarang harga saat ini 645 nah itu caranya saya beli itu pakai ini pakai trading view ya pakai trading view dan saya itu belinya di tanggal 29 29 30 lah kira-kira ya saya belinya itu disini nah 610 ya kurang lebih disinilah saya beli kenapa saya beli ini nah caranya itu seperti ini ya kalau ini sudah golden cross antara yang hijau dengan yang merah nah bisa dilihat ya ini yang hijau ini yang merah kalau ini sudah menyilang ke atas hijaunya seperti ini ya ini kan eh yang hijau ini kan sudah milang ke atas nah ini kan mau naik dari sampai sini nah ini sudah golden cross berarti ini persiapan beli lagi seharusnya nah karena saya buat grafik seperti ini ini dia ini masih mau naik ya ini hek low hek low hek low hek kalau ini bisa tembus besok misalnya dia akan membuat eh hek seperti ini lagi gimana ya ini lihat eh kurang lebih seperti ini ini kan hek ya dari sini aja ya hek low hek low kalau tembus dia akan kesini ya hek terus kalau tidak tembus ini karena namanya itu yang namanya saham itu ya ada dua ya antara resisten dan Hai apa namanya lupa saya itu ya yang penting itulah pokoknya tahu resisten sama apa itu lupa saya pokoknya ini hek low hek low dilihat ya kalau ini lebih tinggi yang misalnya gini pasti nanti besoknya nah kalau ini tembus ya tembus lagi tembus lagi pasti naik nah dilihat lagi kalau dia black cross black cross black cross itu kan seperti ini dia akan turun nah ini mau turun dia ini candle-nya mau turun nah ini ke black cross nah ini mau turun seharusnya disini saya beli lagi tapi nggak beli ya nah kurang lebih seperti itu sih saya beli sahamnya ya kalau yang lain mau belajar sih bisa ya karena ini kalau belajar seperti ini agak-agak susah ya nah kurang lebih saya beli saham seperti itu nah itu aja ya pengalaman saya beli saham di ajaib tapi melalui trading view ini cara teknikalnya saya nggak tahu nama-namanya tapi sesuai hati Nurhani ya kalau oh ini naik turun naik turun nah seperti itu belajarnya ya juga dari teman-teman youtuber juga sih dan dari Google juga ada kok ada istilah-istilahnya seharusnya seharusnya tapi saya tuh nggak tahu istilahnya apa aja nah makanya saya mau dengan feeling aja sih kalau gitu biasanya kalau ini naik turun naik turun naik kalau ini tembus sampai sini dia naik lagi dan kalau tembus lagi naik lagi garuk turun ya turun gitu aja ya kalau nama saya beli saham pasti naik turun ya gitu Nah gitu aja sih pengalaman saya untuk membeli saham ini kalau disimpan lama pasti Insya Allah menaik kalau turun ya tinggal di Carlos aja dan jangan sampai katosnya itu kita rugi ya paling nggak katosnya ada minimal lima persen kurang lebih seperti itu ya gitu aja sekian dari saya dan terima kasih